Seperti konsep internasional dan Ceritakan desain busana untuk akad nikah bilar sendiri itu konsepnya seperti apa sih mas? Konsepnya pastinya seperti konsep internasional dan sangat formal dalam waktu yang sama fun itu yang paling penting sih Jadi konsep dengan color tone yang sangat soft yaitu ya bila request ya rakyat aku pengen something yang internasional Konsepnya seperti Great Gatsby jadi hitam dan putih monochromatic itu yang diminta sih Karena aku pegangnya internasional jadi biasanya lebih ke simple tapi modern sih Berarti jazz ya mas Rakesh ya untuk warnanya hitam dan putih dua? Monochromatic Oh monochromatic Oke itu dipakai untuk akad kah atau hanya atau nanti untuk resepsi juga ada juga konsep gitu? Sebenarnya untuk dipakai untuk acara apanya kita masih belum diberi kabar Tapi yang udah pasti untuk dipakai acara weddingnya dan untuk sesi internasional Dan kami dipercayakan untuk membuat jazznya si groom yaitu ada si dibilat Terus keluarga Keluarganya saya rasa hampir ya hampir 20 orang ya Dan groomsman Jadi total yang dibuat itu berapa ya? Wah saya sudah tidak bisa hitung karena banyak sekali Hampir 50 Hampir 50 ya? Hampir 50 baik Karena kita kalau mau buat-buat bilan kita hidup relasi sama bilan udah sangat-sangat lama Jadi kita totalitas for this wedding Apalagi kita setelah pandemik lama kita sudah kangen kerja Jadi dikasih kesempatan langsung kita all out banget Jadi 50 ini semuanya dominasinya hitam-putih? Jadi 50 besannya? Hitam dan putih Black and white Beberapa shades of black, beberapa shades of white Mungkin putih ke kreman, putih ke putih banget Tapi monochromatic itu yang diminta oleh sang groom Dan groom ini bilar Belum pernah saya buat-buat bilar Belum pernah ada request saya mau warna ini, mau warna ini Biasanya dari stylist, dari konsep Tapi yang ini dia sudah konsep full Dia bilang saya mau Rakesh, aku lihat konsep begini-begini Yang A, B, C, oke Terus aku sempat discuss Mungkin minggu kemarin, dua minggu yang lalu ya Aku ke rumah dia Ngobrol lama, discuss sama ukur-ukur bos-bos kecil nih Yang anak-anak kecil juga Yang kemarin belum sempat diukur Terus sambil diskusi konsep-konsep last-lastnya lah Tapi udah selesai ketingnya Sudah beres Sudah beres Jadi waktu itu karena semua jadwalnya juga sangat budget Apa yang saya buat adalah saya sidak semuanya di lamaran Saya taruh tim saya di lamaran Tinggal di hotel yang sama Jadi kita satu-satu kamar saya ketok Diukurin satu-satu door to door Semua keluarganya dan groomsmennya Supaya untuk kami cari mereka lagi Gak susah Karena mereka kan ada di tempat lain-lain Jadi kita mengambil kesempatan itu Untuk inisiatif sendiri sebagai vendor Untuk kita ukur semuanya Jadi pada saat lamaran Kami sudah arsip semua ukurannya Mas Rakesh ini itungannya Sorry ya Itungannya ini bilar bayarkah Atau ada harga endorse kah Atau seperti apa Untuk pembayaran dan lain-lain Bukan divisi Aku tuh bagian desainernya Jadi aku lebih konsen ke Kreasi dan kreatif Karena kalau pemikiran uang itu Mengganggu kreasi dan kreatif Jadi saya gak pernah memikirkan itu Ya tapi kan pasti ada obrolan nih Apakah ada itu Saya sama klien aja gak pernah ngomong uang Dan tidak pernah ngomong bil Karena saya lebih konsen ke desain Konsep Kalau mau uang atau apa Itu ke finance kita biasanya sih Pasti kan kelihatannya Dari pemilihan segi bahan Pasti kan ada kisaran harga Kira-kira kisaran berapa harga? Perjasnya Kalau ditanya kisaran berapa Saya juga bingung Cuman yang memang kita di SAS Designs itu Semuanya tuh affordable Jadi bisa dijangkau oleh semua kantong Kita bukan tipe pendor yang Wah yang barang-barangnya tuh mahal Tidak bisa disanggupin oleh orang Enggak Kami tuh di SAS Designs selalu believe Harganya harus Merakyat harus bisa di Bisa dijangkau semua Oleh semua 5-10 juta perjas? Ya mungkin segitulah Tapi untuk Bila Pastinya kita yang bikin yang sangat spesial Yang lebih daripada Apa yang Gimana ya Beda dari yang lain lah Itu kan mungkin untuk groomsmennya Atau keluarga Kisaran 5-10 Untuk groomsmen sama keluarga Untuk harga kita gak bisa Aku gak bisa Karena aku desainernya Tapi untuk Kualiti pastinya kita kasih yang terbaik Kita bisa kasih Apa mungkin yang spesial Dari 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 Jadi kita bikin Desain ini tuh Seperti Sebelum Wedding-wedding yang sebelumnya kita lakukan Belum pernah kita melakukan monochromatic Biasanya selalu JASnya Ya JASnya warna apalah Atau JASnya desain apa Tapi belum pernah Hitam putih Monochromatic Simplicity Belum pernah Karena Bila sama Dede itu Tipe orang yang Sangat simple Mereka tuh Seadanya sangat simple Dan mereka sangat suka Warna hitam dan putih Jadi kita mengikuti Konsep itu sih Rakyat Ini bisa dibilang Saat Apa namanya Mengukur JAS untuk Bila sendiri Ada gak sih Kesulitan Dalam arti kan Badannya Bila juga Sudah mulai Membesar juga nih Nah itu seperti apa Jadi sebenarnya sih Kesulitan tidak pernah ada Karena Kemarin buat Priwet juga Kami sediakan beberapa JAS Yang udah dilakukan Priwetnya Dan itu pas semua ya Dan Lucunya Bila sempat sih Tidak request Sama kita JAS Dia bilang Bikinin cash JAS buat Priwet Aku bilang Oh sorry Bila Saya sudah bikin 8 JAS Untuk jaga-jaga Kamu Priwet Saya sudah tahu Kamu akan Priwet Dan dadakan Dan ini itu Jadi saya sudah siapin JAS Priwet Sebelum dia minta Supaya Kalau dia mau Priwet Udah siap di lemari Jadi kita udah siapin Satu lemari Buat Bila Ini baju JAS Sash semua Kamu pakai buat Keperluan wedding kamu Dengan semua warna Yang kami sarankan Mas Rakes Totalnya Berarti buat Pribadi Bila sendiri Itu Mesan berapa Bukan Mungkin udah 10 lebih ya Untuk Priwet Untuk Total ya Total ya Untuk Bila sendiri Priwet aja Udah 8 Terus wedding hari H Kami Buatkan 2 ya Jadi total 10 Untuk Bila pribadi ya 10 10 JAS Untuk Bila pribadi Dan keluarga Ya hampir 50 ya Oke Padupadanya Dengan bus analisis Ini akan seperti apa Bila Kebetulan Dede juga minta Warnanya yang sangat simple Jadi aku sempat Ngobrol sama Desainernya Dede juga Untuk konsepkan Untuk lihat Color tone yang pas Dan lain-lain Dan kita Hand in hand ya Kalau sesama vendor Mempelai pria Dan wanita Kita harus bekerja sama Dan mencari Color tone yang terbaik sih BDD juga sama Monoprometic Pastinya gak mungkin hitam Ya pastinya putih Tapi dengan Something guitar lah ya Desainernya juga Sangat-sangat spesial Karena Ini mungkin menurut aku Salah-salah desainer terhebat Di Indonesia Untuk Bila International Untuk bahannya sendiri Belum dibahas Untuk bahannya Bahannya sendiri Sudah Sudah jadi Bahannya kita buat Dengan bahan Wall Bahan wall Dan pastinya Yang paling Bagus Kita bisa kasih Dengan kapasitas kita Terima kasih